Pemirsa baku tembak terjadi saat polisi berupaya menggagalkan penyelundupan 288 kg sabu di Tanggerang, Banten. Sabu senilai 860 miliar rupiah ini dikirim menggunakan mobil box dari Pelabuhan Merak untuk diedarkan di Jakarta. Tiga kurir narkoba ditembak mati polisi karena melawan dengan menembakkan senjata api rakitan. 288 kg sabu dalam ratusan kotak plastik ditemukan polisi saat membongkar muatan sebuah mobil box di Jalan Kilometer 23, Pagedangan, Tanggerang, Banten. Awalnya sempat terjadi kejar-kejaran saat polisi hendak memberhentikan mobil sindikat pengedar narkoba jaringan internasional yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sempat terjadi baku tembak karena tiga kurir narkoba di dalam mobil box tersebut berupaya melawan dengan tembakan senjata api rakitan. Dua orang tewas di lapangan saat hendak kabur, sementara satu lagi tewas di Bali Kemudi. Sabu diduga berasal dari Iran di bawah pelaku menggunakan mobil box dari Pelabuhan Merak dan akan diedarkan di Jakarta. Kasus narkotika jenis sabu sebesar 288 kg. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 864 miliar. Ini suatu nilai yang sangat besar. 288 kg sabu, tiga handphone milik kurir dan satu mobil box diamankan sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki bandar sabu tersebut. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, iNews, melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.